Selamat datang di ALC TV, Arabic Learning Center, tempatnya belajar bahasa Arab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel ALC TV, channel untuk belajar bahasa Arab bersama Kali ini kita akan belajar tentang teks bacaan di pelajaran kedua Judulnya Al'a'ilah walbaid Silahkan disiapkan alat tulisnya, kita belajar bersama Bisa kita lihat ya di layar Al'a'ilah walbaid Keluarga dan rumah Artinya keluarga yang ada di rumah Al'abdabib, saya baca dulu ya Al'abdabib wal'ummu mu'allimah wal'uktu talibah Biljami'at al-islamiyah wal'akht talib biljami'at al-teknikiyah al-wataniyah Wa'ana talib biljami'at al-duwaliyah Indana baitun jameelun fil medina wa amam al bayit hadikah kabirah wa jamilah Indi gurfah kabirah wa hammam wa madbach sahir apil gurfah maktab qadim wa kursi min plastik wa sarir kabir wa khizanah qadimah wa radio qadim wa jihaz video wa komputer wa jihaz televisiun wa masbam wa misbah kita artikan bersama, boleh sambil menulis artinya apa sih teks disitu, pokoknya ini berkaitan tentang keluarga dan rumah ayah al-ab ya ayah itu seorang dokter al-ab tabib wal-ummu mu'alimah dan ibu itu seorang guru guru wal-ukhtu dan saudara perempuanku itu toalibah atau mahasiswa ya kalau disini kan konteksnya di kampus jadi toalibah itu adalah mahasiswa atau mahasiswi saudara perempuanku mahasiswi di kampus islam wal-ahuh toalib dan saudara laki-lagiku itu seorang mahasiswa wil-ahuh 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 di universitas atau di kampus teknik negeri wataniah negeri jamiah itu kampus ya atau universitas hu'ana toalib dan saya adalah seorang murid mahasiswa ya disini ya di universitas internasional indana kita punya indana itu kita punya ya baitun jamilun rumah yang indah rumah yang bagus jamil itu tergantung konteksnya ya kita tidak tidak bisa mengertikan jamil itu selalu cantik ganteng tidak tapi tergantung apa yang disifati kalau rumah masa rumah ganteng kan tidak ya rumah yang indah rumah yang bagus film adi nah di kota wa'amah malbaidi dan di depan rumah itu ada hadikah kabirah ada taman yang yang besar dan indah kabirah wajamilah besar dan indah jamilah beautiful indi saya punya hurufah kabirah punya ruangan yang yang besar waham mam dan kamar mandi kemudian matbah dapur sekecil dapur kecil kemudian wafil hurfah dan di dalam ruangan itu ada maktab kodim ada meja lama maksudnya meja yang kuno gitu ya wah kursi mimbalastik kursi dari plastik wah sarir kabir untuk pemotongan kata harus tahu ya sarir kabir kemudian itu satu satu ini pemotongnya biar enak terjemahannya itu juga harus tahu tempat tidur yang besar atau ranjang yang besar wah izanah kodimah dan almari kuno atau almari lama min khasab dari kayu waradiyo dan radio kodim radio kuno wajihas video dan apa ya alat video ya alat rekam video wah komputer dan komputer wajihas televisi dan televisi wah misbah dan dan lampu oke sudah tersemah sudah ditersimahkan semua ya akan saya bacakan pertanyaan pertanyaan yang ada di setelahnya ada beberapa pertanyaan ini ini pertanyaan betul atau salah yang pertama silakan nanti dijawab di kolom komentar ya nomor satu alat muallim ayah itu seorang guru betul atau salah yang kedua saudara perempuan itu mahasiswi di universitas islam betul atau salah yang ketiga di depan rumah itu ada taman yang kecil betul atau salah yang keempat di ruangan itu ada meja kuno kursi dari plastik betul atau salah yang terakhir di dalam ruangan itu ada tempat tidur kecil sama lemari yang baru betul atau salah silakan tulis di kolom komentar terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati